Oke, sebelum masuk ke dalam videonya, seperti biasa, karena hari ini adalah hari minggu, ada giveaway mingguan 500 golden star ya 100 golden star untuk 5 orang Yang pengen ikutan, caranya gampang Kalian tinggal subscribe channel ini, like video ini, dan komen ID kalian di bawah Akan aku undi besok di hari Selasa, oke? Jangan lupa subscribe Halo Cuy, balik lagi di channel Vimon High Kali ini aku bakal eksperimen netral baru Kelebihan dan kekurangannya apa aja sih salah satunya Nanti aku bakal eksperimen Nanti aku bakal eksperimen Netral ini bisa menang sendiri, enggak ketika udah terlanjur ikut impos Tapi imposnya malah dibuang semua Dan apakah ini nanti bakal ngegendong imposnya Atau malahan langsung kalah ketika impos semua dibuang sisa si airbusinya Aku bakal cobain ya Tapi sebelum itu aku bakal bahas semua tentang netral ini Aku bakal ke penjelasan dulu ya Aku bakal screen penjelasannya disini Nah, terus aku mau kasih tau kalian Netral ini adalah netral termahal yang pernah ada di SuperSUS Untuk harganya ini dia Kenapa aku bilang netral termahal? Karena harganya itu adalah 17.999 cookies Ini adalah salah satu netral termahal ya Yang lain adalah 8.000, 6.000, 6.000, 8.000 Tapi ini adalah 17.000 Jadi netral ini besok bisa dibeli pakai cookies Tapi harganya mahal Setara dengan harga pantom Sama setara dengan harga ahli hipnotis Berarti kalian tahulah betapa OP-nya netral ini Netral OP tandanya adalah netral mahal Nah, itu dia Kalau netral yang murah berarti netralnya nggak terlalu OP Kalau glutoni sama surfiport setara lah Oke, lanjut Aku bakal tadi bahas yang udah aku screenshot tadi ya Oke, aku bakal translate tulang untuk penjelasan tentang netral ini Karena tulisannya itu berubah ya Jadi yang kemarin tadi tulisannya kayak gitu Sekarang tulisannya kayak gini Tulisannya berubah Nah, untuk artinya pun berubah ya Yang kemarin artinya adalah 25 Aldebran atau Erwusi Sekarang artinya adalah rumput dinding Terus Yang nomor 2 ini sih masih sama Kamu dapat menggunakan skill serangan sekali Terus ikuti camp crew sebelum serangan untuk menang Dan ikuti camp hantu untuk menang setelah serangan Itu masih sama kayak kemarin Nah, yang berbeda itu di bagian bawahnya Yaitu setelah serangan itu Semua orang akan tahu bahwa Anda bodoh mainkan dengan telinga Nah, yang kemarin Nah, sedikit info Screen shoot-an ini Untuk keterangannya berubah-ubah Kemarin pas Aku screen shoot-an pertama kali update itu Namanya Gulma Terus Pas pertama kali namanya 25 Aberden Terus yang screen shoot-an kedua Namanya itu Gulma Terus yang ketiga Yang terbaru namanya rumput dinding Tuh kan 25 Aberden Terus Pada akhirnya semua orang akan tahu Bahwa Anda Anak laki-laki berusia 25 tahun Bermainlah dengan telinga Tuh kan Aku tahu namanya Erwusi itu dari sini coy Itu Namanya tadinya adalah Erwusi Coba kalian komen di bawah Kira-kira namanya apa sih Karena namanya di Superdue Cina ini Ini berubah-ubah coy Aku juga aja bingung namanya apa Oke lanjut aku bakal eksperimen Netral ini di Custom ya Bakal coba eksperimen Sedikit penjelasan Netral ini itu Bisa nge-kill satu kali Sebelum nge-kill itu jadi SC Setelah nge-kill itu bakal jadi impostor Tuh Ini lihat Bisa dilihat di sini Sebelum nge-kill itu namanya Warna ungu Tapi ketika Udah nge-kill satu kali Otomatis akan jadi merah Kayak gitu Dan nge-killnya cuma bisa satu kali ya Jadi Jangan sia-siakan kesempatan itu Kalian nge-kill cuma di akhir-akhir Lihat situasi dan kondisi Ketika kira-kira impostor yang menang Kalian harus nge-kill Ketika SC yang menang Kalian gak nge-kill sama sekali Tapi hati-hati Jangan kasih tahu Roll kalian ke siapapun Masalahnya Ini roll Adalah Beban Nanti bakal divoting Sih bakal dibuang Karena bebannya bukan sebarang beban Coy Bebannya ini bisa berkhianat Sewaktu-waktu Dan Seini Nah bakal kalian bakal divoting Kalau pakai netral ini ya Hati-hati Oke aku bakal eksperimen dulu Disini aku bakal lanjut Ke eksperimen selanjutnya Yaitu Dia bisa melihat impostor atau tidak Ketika dia dalam mode impostor Jadi disini aku bakal Berubah dulu Jadi impostor atau alias nge-kill 1 Apakah aku bakal bisa lihat Impostornya siapa Oke disini aku bakal Coba Apa Memanggil impostor ya Disini impostornya adalah si Ico Ico itu impostor Aku bakal nge-kill disini Nah Oh Jadi Ico tetap gak ada keterangan Apapun coy Coba aku bakal MR Tapi yang terjadi disini Aku ada keterangan Mungkin Ico bisa lihat aku Tapi aku tidak bisa lihat Ico Kayak gitu Nah kan Jadi ketika jadi mode impostor Kun impostornya tetap Pananya putih Itu eksperimen ya Lanjut aku bakal eksperimen Eksperimen apa lagi ya Oke aku rekomendasiin Buat kalian yang pengen top up Golden Star murah Ada di smile 1 Mulai dari 9 ribuan ya 9500 Kalian dapat 100 Golden Star Ini murah banget sih Untuk cara top upnya Juga gampang banget Kalian tinggal masukin ID Disini maka otomatis Akan tertulis ya Nih Di bawahnya ada keterangan Nickname kalian Ini harganya murah banget Mulai dari 9 ribuan Sampai harganya Ada yang ini coy Ada yang 24 Ada yang 44 Ada yang 89 Harganya disini murah-murah banget Selain Golden Star Disini juga ada Kartu Mingguan Kartu Bulanan Kartu Super VIP Super Pass Super Pass Bundle coy Humpung lagi banyak promo nih Kalian buruan cobain Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya Untuk metode repayarannya Harganya juga gampang Kalian bisa pakai dana Disini langsung bisa Buino Langsung atau langsung beli Turuan cobain Bumpung lagi banyak promo Oke Yang terakhir Aku bakal eksperimen Si netral baru ini Udah terlanjur jadi Impost Dan impostnya Ternyata Noob-noob Dan di voting Satu persatu Sampai habis Apa yang terjadi Untuk netral ini Apakah akan menang Atau harus dibuang dulu Biar menang Aku bakal cobain disini ya Yang pertama disini Aku bakal jadi Impostor dulu Untuk Membunuh Hampir Hampir lah Hampir semua SC1 Berarti aku ngukil Antara 4 Antara 4 Atau Atau 5 mungkin 2 2 Lanjut Tapi gak kukil Habis semua sih 3 4 Nah 4 Udah 4 orang ya Disini kan ada 9 orang kan 4 orang Coba Udah gak ada Coba aku bakal MR Sisa berapa Disini Oke Aku udah ngakil 4 orang Sisa berapa ya Oke Sisa 3 Cocok banget nih Aku bakal berubah Menjadi mode Airbusy Misal Ini kan Airbusy nya Udah terlanjur Jadi Udah ngakil 1 Udah jadi mode Impost Ini untuk contoh ya Ketika menang di custom Itu adalah Relok ulang Coy Ini aku bakal jadi Airbusy Ini aku bakal Coba ngakil 1 kali ya Mana sih Ini 1 kali Ini kan udah jadi mode Impost Ini udah jadi 1 banding 1 Harusnya Ini udah 1 banding 1 Harusnya udah relok sih Kok masih belum ini ya Atau karena ini custom ya Jadi belum relok Tapi ketika jadi impostor 1 banding 1 Bakalan relok sih Coba aku bakal Panggil impostor Oh gak bisa Panggil impostor Oh bisa Oh itu kan Ketika ada 1 impostor Berarti menang Coy Oke oke Aku paham disini Jadi erusi itu gak bisa Sisa terakhir ya Mungkin Tadi aku tambah impostor Langsung 1 auto Langsung menang Coy Coba kalian komen di bawah Eksperimen apalagi Untuk lanjutannya Coy Eksperimen komen di bawah ya Nanti yang Yang paling pas Nanti aku bakal Buatin eksperimennya Oke mungkin sekian dulu Video dari saya Jangan lupa like Comment dan subscribe ya Bye bye Jangan lupa subscribe coy Terima kasih